Saya akan mulai dari belakang, cerita saya banyak, saya akan mulai dari belakang. Dari Sabtu kemarin, saya terlambung delay 3 jam. Minggu, saya kembali delay 2 jam. Senin, saya tidur cepat karena kau. Begitu bangun pagi, saya dapat WA dari Miss EBC. Saya sedang jemput lause di bandara. Dan akan ke posko kamu, mau terapi kamu. Saya bingung nih, loh, lause mau terapi saya. Saya langsung, jam berapa mau datang? Jam 9, jam 9 tempat lause ke Miss EBC dan rombongan itu datang ke posko saya di Kemayoran. Saya siap untuk di terapi, saya duduk, no, saya baring. Anda pasti belum pernah merasakan di terapi 6 tokoh. Anda boleh percaya, tapi di sini beberapa teman saya melihat langsung, selesai di terapi, saya langsung naik ke Lantai Park. Padahal sudah lama sekali saya tidak naik ke Lantai Park. Waktu itu naik ke Lantai Park, tidak kos-kosan. Saya kuat. Karena lause ingin melihat anak-anak, murid-murid saya. Jadi hasil dari terapi saat itu, selasa kemarin pagi ya, selasa ya, baru beberapa hari, saya kuat dan sekarang saya berdiri di sini. Walaupun masih ada sengau sedikit ya, itu cerita yang pertama. Yang kedua, Mei 2017, saya sesak, lalu saya ke dokter. Ketika diperiksa dokter, oh dokternya menemukan benjolan di sini. Langsung harus operasi. Sesudah operasi, seminggu kemudian, kontrol dokter bilang, Susep, ini tidak ganas. Oh senang, saya jawabnya begitu. Tapi juga tidak jenak. Loh kok aneh, tidak ganas, tidak jenak. Ya, artinya itu bisa tumbuh lagi entah kapan, di mana. Gitu penjelasannya. Oke, saya terima. Dari Mei ke Juli, itu baru beberapa bulan. Saya tidak bisa nampak, saya sesak tadi. Langsung, langsung jadi, pereksan. Dokter. Saya terkejut, karena dokternya ngomong dengan santai banget. Waduh, ini udah penyebaran. Dengar kata penyebaran, saya sedih banget ya. Udah penyebaran ke paru-paru, ke mana. Katanya tidak ganas, kok penyebaran. Ya, tapi kan saya bilang bisa tumbuh lagi, entah di mana, kapan. Tapi kok cepat sekali dari Mei ke Juli, saya bilang gitu. Ya sudah, saya op nama agak lama. Setiap kali dokter datang, dia hanya katakan, Suster, bukan TBC ya. Setiap kali datang, Suster, bukan TBC ya. Saya lama-lama bertanya, Apa maksud dokter, kok selalu bukan TBC? Suster, kalau TBC, makan obat 6 bulan sembuh. Tapi Suster, bukan TBC. Lalu, ya harus tindakan. Tindakan, tindakannya apa? Ya operasi, ya kemo. Denger kata operasi, kemo. Saya membayangkan, Lalu itu, paru-paru kan dilindungi tulang depan, tulang belakang ini ya. Saya membayangkan, aduh. Operasi. Saya, saya mikirkan, kayaknya nggak sanggup. Sudah. Saya bikin, dari itu. Malam jam 10, dokter dengan santai datang. Suster, besok pagi tidak akan. Oh, nggak bisa. Saya bilang. Saya seorang Suster. Kalau mau ada tindakan, saya harus berundi dengan pimpinan biara saya. Sekarang pimpinan biara ditelepon, suruh datang. Oh, nggak bisa. Jam 10 malam telepon, nggak. Saya keras kalah ya. Besok jam 9, itu yang agak aneh. Suster, boleh pulang. Suster, tadi malam. Besok pagi tindakan, hari ini boleh pulang. Tetapi, saya pulang membawa surat pengantar untuk ke dokter bedah. Sudah, saya terima, saya berbaca, oke. Sampai di rumah, saya tidak langsung ke pimpinan. Saya kompil, begitu masuk, biar itu ada ruang doa. Saya masuk ke ruang doa. Saya berdoa. Tuhan, izinkan saya tidak operasi. Izinkan saya tidak kemo. Izinkan saya menjalani terapi longfitologi. Tiga pengohonan saya, saya ulang terus. Agak lama saya di ruang doa. Habis itu, saya berluar. Saya bicara dengan pimpinan. Pimpinan tidak jawab, penyelidikan saya. Lalu, saya menulis surat ke pimpinan terdiri, itu juga tidak jawab. Sebulan kemudian, dia datang, lihat saya macam ini. Yaudah, saya ini teruskan saja. Oh, berarti saya diizinkan ya. Yang tadi saya minta izin, tidak operasi, tidak kemo, tapi jalani terapi longfitologi, diizinkan. Dan sebabnya Anda lihat, saya sehat kan ya. Satu lagi mengenai saya, yang April, seminar angkatan 4, saya juga hadir. Begitu selesai, malam paginya langsung berangkat ke Padang. Di Padang, bukan panas dan pedes. Ya, makanannya semua pedes. Setiap habis makan pedes, saya minum. Padahal saya yang boleh minum 14, sehari, semalam. Jadi, ada sedikit-sedikit gitu. Nah, rupanya, itu pelanggaran saya, bisa-bisa. Begitu masuk bandara, saya tidak bisa namas. Untung teman-teman saya, itu panitia-panitia yang dari Jakarta, terus menerapi saya. Terus, Pak Jerry, Pak Rudy, semualah, dari kiri kanan, di bandara. Masuk pesawat, mereka yang di belakang saya, kiri kanan, terapi saya. Saya bisa nafas. Sampai di Jakarta, Soekarno-Hatta, mereka masing-masing tentu pikir, popernya masing-masing, lalu saya dilupakan berubahnya. Tidak ada yang nerapi saya. Saya mulai sesek lagi. Sesek lagi, yaudah mereka pulang rumah, masing-masing, saya pulang rumah saya, saya ketemu pimpinan. Pimpinan saya begitu lihat saya menggap. Yaudah, yuk, kekal lulus. Kekal lulus lagi, periksa lagi semua. Itu yang saya senang. Dokternya bilang, ini mesti menganggap aturan. Iya. Saya banyak ini. Tapi kok sekarang yang di paru-paru gak ada? Padahal waktu itu sudah segede delay. Dua buci. Dan gak ada. Oh saya senang sekali. Tumpu tangan dong. Jadi yang di paru-paru sekarang sudah tidak ada. Itu mengenai kesehatan saya. Boleh mengenai anak-anak sedikit ya? Boleh ya? Anak-anak. Oke. Saya kerja di SLB di Antara Hitam. Untuk anak-anak yang kebutuhan khusus. Itu banyak sekali teman-teman tetawan yang datang membantu. Setiap Jumat jam 1. Minggu lalu. Minggu lalu. Ya minggu lalu ya. Ada anak kecil, anak TK, ketumburan, anak besar. Langsung disini ya berdarah. Di bapak. Dia angkat. Menudukkan dua bati. Saya langsung pegang dari belakang. Ibunya kebetulan sudah ikut kelas. Mungkin setengah jam. Saya usang sama ibunya tolong diteruskan sampai jam 12. Waktu itu setengah 10. Tidak diteruskan. Anaknya sudah lari-lari. Kita masuk kelas. Saya berkesimpulan. Oh berarti dia enggak pusing. Dia sudah. Sudah. Senang saya. Pusatunya. Sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Anak saya itu dua orang. Perlu tolong gitu. Habis pelukan lepas. Yang satu kena sudut meja. Kena sudut meja. Seberapa saya enggak jelas. Di bawah ke rumah sakit pertama ditolak. Kedua ditolak. Yang ketiga. Sampai rumah sakit ketiga. Yang berhasil. Masih obat perak. Kester. Tapi setiap judulkan di perawat. Diteruskan dokter. Dia mau. Mau marah. Lalu guru yang mau nantar. Guru telepon saya. Ini gimana susur. Dia marah. Saya datang. Saya datang. Dia tadi duduk di lantai. Di rumpung perawat dari jauh. Begitu. Ayo duduk sini. Lalu enggak duduk. Di sini. Saya langsung pegang. Anak saya di atas kursi itu. Udah gini aja. Dia mulai cerita. Mulai senang gitu. Saya. Yuk pulang yuk. Aku gitu. Yang pulang. Lalu perawat bilang. Anda siapa kalau dia pulang. Terus saya jawab. Ini kepala sekolah. Berani bertanggung jawab. Kalau ini pulang. Oh saya berani. Tanda tangan. Oh ya saya tanda tangan. Saya tanda tangan. Akhirnya sore itu pulang. Jangan di masalah. Besar pagi hari itu masuk sekolah. Kesimpulan saya lagi. Oh berarti dia enggak bening. Enggak pusing. Padahal enggak lumayan lho. Jadi. Sekali lagi saya akan katakan. Terima kasih banyak lho se. Terima kasih teman-teman. Semua yang membantu. Anda tidak rugi. Anda ikut ini. Syukur-syukur rajin. Nanti ikut. Kelas atas. Nanti kalau sudah kelas atas. Itu dapat ilmu yang luar biasa. Terima kasih telah menunggu. Terima kasih telah menunggu. Terima kasih telah menunggu.